Upaya pemberian bonus bagi atlet berpestasi di ajang pekan olahraga pelajar daerah Kalsal tahun 2023 mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tabalong. Dewan memastikan akan mengawal usulan anggaran bonus bagi para atlet. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Tabalong Mustafa saat ditemui belum lama tadi. Mustafa mengapresiasi perjuangan para atlet Tabalong yang telah meraih hasil terbaik untuk mengharumkan nama Tabalong di ajang olahraga bergensi ini. Untuk itu Mustafa menilai para atlet yang telah menyumbangkan medali untuk kontingen Tabalong perlu diapresiasi melalui pemberian bonus. Dirinya pun mendukung langkah pemerintah daerah melalui Dispora yang akan mengalokasikan bonus bagi atlet yang berprestasi di ajang POP da Kalsal. Mustafa pun berharap agar para atlet yang sudah berprestasi bisa terus dikembangkan lagi dengan dukungan dari para pelatih dan ofisial di masing-masing cabang olahraga. Sebenarnya kalau bonus insya Allah kami sudah menyampaikan ke Dispora ya. Insya Allah bagi yang berprestasi nantinya kalau Dispora sudah menganggarkan ke DPR kami akan mengawal. Karena apapun bentuknya, karena atlet-atlet kita ini ya memperjuangkan nama baik Kabupaten Tabalong. Jadi harapan kami, mudah-mudahan semua yang berprestasi nanti akan mencolah akan ada bonus. Diketahui dari hasil pelaksanaan POP da Kalsal tahun 2023, mulai 24 hingga 28 Mei 2023, Kabupaten Tabalong berhasil menempatkan diri di posisi ketiga kelas semen akhir POP da Kalsal dengan perolehan medali, 54 medali yang terdiri dari 21 medali emas, 17 perak, dan 15 perunggu. Medali ini diraih melalui 6 cabur dari total 7 cabur yang diturunkan. Seperti cabur atletik dengan perolehan 10 emas, 10 perak, dan 2 perunggu dengan status juara umum. Cabur renang 6 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Cabur panjat tebing 4 emas, 1 perak, dan 3 perunggu dengan status juara umum. Cabur taekwondo 1 emas, dan 3 perunggu. Cabur karate 3 perak, dan 1 perunggu. Dan cabur gulat 3 perunggu. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.